Jangan lagi ada sifat sombong dengan kesalahan, itu bahaya. Inna Allah la yuhibbul mustakbirin. Udahlah salah. Kamu salah, la'ilai Allah Muhammad Rasulullah harus dihormati apapun bentuknya. Harus dihormati, jangan sampai melecehkan begitu. Akhirnya jadinya begini, dan jangan sombong. Ada apa? Inti hak sombong saja tidak benar. Apalagi salah sombong. Bakal kamu akan dijatuhkan sama Allah nantinya. Yang kedua, koreksi. Koreksi. Dulu tidak ada begini. Kasian itu, anggota Anda. Banser, Ansor, akhirnya dikritik, dicaci sama orang. Anda pemimpinnya, Anda ketuanya harus koreksi diri. Kembalikan lagi, nama Banser itu yang baik. Ansor itu yang baik, yang dicintai oleh masyarakat. Bagi pembela tawhid, kamu ini yang kamu bela adalah kalimat itu tawhid. Harus dengan akhlak yang baik. Jangan ada ucapan-ucapan yang tidak bagus. Karena tawhid mengarahkan kamu adalah untuk bisa bersatu sama muslim. Bukan berpecah terhadap sesama muslim. Yang kamu tuntut apa sih? Yang kamu tuntut, orang bersalah muslim tadi itu untuk dia bertobat jadi orang baik. Jangan terlalu berlebihan. Kalau dia sudah bertobat, mau jadi baik, minta maaf. Yaudah, mau dimasukkan ke menjara. Siapa yang akan biaya keluarganya nanti? Siapa yang akan mentar biaya anaknya nanti? Kasian mereka. Cuma nasihati, jangan terulang lagi. Khususnya ketuanya. Adakan pembinaan. Jangan terulang lagi. Kemudian Anda yang membelai tawhid, juga kasih binaan terhadap mereka tadi itu. Pendukung Anda itu. Hormati juga lahir Allah Muhammad Rasulullah, jangan berserahkan di jalan. Itu wajib dita'zim, itu kalimat. Walaupun itu tulisan wajib dita'zim. Siapa yang menghinakan itu dengan ucapan atau dengan perbuatan sengaja, diinjek-injek itu, itu bisa kufur. Itu bisa kufur.